Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah. Atas segala nikmatnya malam ini kita bisa kembali hadir di majelis ilmu, majelis yang luar biasa ini. Semoga Allah menerima setiap amal soleh yang kita lakukan. Dan semoga Al-Quran ini bisa menjadi syafaat kita nanti di yaumil kiamah. Hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak. Semoga Allah menolong kita dan memasukkan kita ke dalam syurganya. Semoga Allah terus menjaga kita, memberikan keistikomahan kepada kita. Yang sehat terus dijaga oleh Allah. Yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya. Yang semua memiliki masalah diberikan oleh Allah solusi dan jalan keluar dari masalahnya. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Masya Allah malam ini kembali kita berjumpa dalam pertemuan pelatihan sekejap faham Al-Quran. Sebuah metode yang insya Allah sistematis, kerap, dan jalan pintas. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ya, sambil diingatkan ya temannya untuk bergabung ya. Sudah berapa orang? Ya, baik. Sudah berapa orang di sini? Baru 12, biasanya sampai 15. Baik. Kita tambah satu udah. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu, ada beberapa yang kita langkai. Karena ini sudah jelas ya, warna hijau, warna merah, kertas ajaib juga sudah beberapa kali kita ulang ya. Baik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tentu ya mengawali jumpa kita pada malam hari ini. Kita awali dengan masing-masing ya. Meminta dengan hati yang tunduk ya, agar Allah mudahkan kita untuk belajar. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima alamtana. Allahumma rabbana zidana ilma. Subahanaka la ilmalana illa ma'alamtana. Inna ka'antala alimul hakim. Baik, Bapak Ibu. Sebagaimana kita sudah pelajari bahwa ada kata-kata yang berwarna merah di dalam Al-Quran ya. Tentu ini kata-kata yang berwarna merah adalah kata-kata yang sering kita temukan atau kata-kata yang mendominasi di dalam Al-Quran. Dan sekejap sudah memberikan bantuan dengan warna-warna itu. Tinggal kita bagaimana menguasai. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menghafalkan kertas ajaib. Baik, kita sama-sama lagi nih, Bapak Ibu. Kita sama-sama lagi, kita senandungkan lagi kertas ajaib dari baris 1 sampai baris ke-15. Bagi yang sudah hafal, kalau bisa mengandalkan hafalannya. Bagi yang belum hafal, boleh. Sambil mengikuti, sambil juga niatkan untuk menghafalkan. Baik, kita mulai dari B, dengan, li, bagi. Baik, saya hitung dulu. Satu, dua, tiga. Ayo. B, dengan, li, bagilah bagi. Wadan anak ataslah buka. Bidih, dami, dami. Ila kepada kokli semenu. Muari ya hati 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 Ya aku, kami, hal-hal ini, hal-hal ini mereka ini, hal-hal ini mereka itu. Hal-hal ini orangnya, hal-hal ini orang-orangnya, maaf saya, man-man orangnya, inna sesungguhnya apakah. Hal-hal ini orangnya, maaf saya, man-man orangnya, maaf saya, man-man orangnya, inna sesungguhnya. Hal-hal ini orangnya, maaf saya, man-man orangnya, maaf saya, man-man orangnya, maaf saya, man-man orangnya. Kulakama setiap hari lau segiranya. Ya aku, kami, hal-hal ini orangnya, maaf saya, man-man orangnya, maaf saya, man-man orangnya, maaf saya, man-man orangnya. Saya, man-man orangnya, maaf saya, man-man orangnya. Saya, man-man orangnya, maaf saya, man-man orangnya. Al-Fatihah, man-man orangnya, maaf saya, man-man orangnya, maaf saya, man-man orangnya. Insya Allah, baik. Sekarang pola garis ya, pola garis. Masih ingat ya, hijau lampau telah ya kan? Oke ya, satu wahid isnan salasa. Lupa lagi. Oke, pola angka atas kanan. Atas kanan tiga puluh jujur, atas kiri sesuatu anu, maaf kirimu berulang-ulang. Kali kembangkan ayat sebelumnya. Alhamdulillah. Sudah bergabung 14 orang, Masya Allah. Ibu Diyah baru bergabung. Assalamualaikum. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pemaksum siapa? Alhamdulillah, sehat Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Insya Allah. Ibu Farida. Gimana kabarnya Ibu Farida, Ibu Asma? Sehat semua ya? Saya khawatir suara saya tidak terdengar di beberapa tempat. Ibu Elvi juga bergabung. Assalamualaikum, Ibu Elvi. Waalaikumsalam, Ustaz. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Gimana kabarnya semuanya, Ibu? Alhamdulillah. 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 Betul, harus semangat. Iya. Jadi Bapak-Ibu, sekarang gini. Sekarang saya tanya, Bapak-Ibu tebak ya. Siapa aja bisa nebak artinya ya. Saya tanya di kertas ajaib. Oke. Sekarang ditebak. Tebak artinya ya. Kulama. Jatiapari. Bayina. Di antara. Ya Ayuha. Ahai. Kemudian Fauto. Di antara. Kemudian. Awu. 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 Oke. Anna. Anna bahwasannya. Anna bahwasannya. Ya. An. 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 Bahwa. Iya, bahwa. Di situ, kalau dikertas ajaibnya, tulisannya hanya bahwa saja. Gak ada garis miringnya. Iya. Gak ada. 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 Untuk. Ditambahin. Iya, bisa untuk. An itu bisa bahwa bisa untuk ya. Oke. Oke. Itu lupa mungkin. Ida. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inna ma. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Hanya. 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 Kalau tadi itu kan saya sebut Arabnya Ibu Indonesia. Sekarang saya Indonesia-Ibu Arabnya ya. Ya. Akan tetapi. Inna ma. Walakin. Ya kan. Oke. Sebelum. Kobli. Kobli. Kobli ya. Kemudian. Inna. Sesungguhnya. Inna ma. Sesudah. Bakdi. Bakdi. Sesudah bakdi ya. Tidak akan. Lantidak akan. Kemudian berikutnya. Allah. Agar. Agar. Oke. Sekiranya. Lau. Sekiranya. Lau ya. Intinya ini terus dihafalkan ya. Bagi yang sudah. Ya. Terus diulang-ulang lagi ya. Bagi yang belum. Minimal sampai pertemuan ke-10 sudah lancar ya. Kita sekarang baru pertemuan ke-7. Ya. Jadi masih ada 3 pekan lagi. Silahkan dilancarkan ya. Tadi yang tadi saya tanya. Tadi yang apa yang. An. An tadi apa ya? Pak Ustaz maaf. An itu bisa bahwa bisa untuk. Oh untuk. Bisa ditambahkan. Kalau. Jika. Jika. In. Jika itu in ya. In. Kalau. In jika. Kalau if. 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 Ya. Hati-hati ketukar. Ya. Oke. Baik. Baik. Baik Bapak Ibu. Pola garis juga ya. Sudah paham maksudnya kemarin ya. Pola garis. Kalau garisnya hijau. Berarti menunjukkan kata itu adalah kata kerja lampau. Lampau. Past tense. Kalau garisnya warna merah berarti kata itu adalah kata kerja sekarang. Kalau garisnya warna biru berarti itu pelaku. Oke. Kalau garisnya warna hitam berarti itu perintah. Sudah paham maksudnya kan? Dalam praktiknya. Semuanya kalau ketemu garis itu misalnya garisnya hitam. Oh ini pasti perintah. Perintah. Jadi sangat membantu juga semuanya garis itu. Cuma bedanya dia hanya membantu bahwa ini kata kerja lampau. Ini kata kerja sekarang. Ini pelaku. Dia belum rinci siapa pelakunya. Memang ini kata kerja lampau. Tapi pelakunya siapa? Itu dibahas di wazan atau di pola ya. Pola kata kerja lampau kan sudah tahu. Ya kan? Kalau dia nggak ada tambahan berarti dia pelakunya. Kalau ada waw di belakang pelakunya. Mereka. Mereka. Tak. Kamu. Kamu. Kalian. Tuh aku. Aku. Na. Kami. Na kami. Ya na kami. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas. Masuk tuh yang dikit sekarang. Yang mana nyempu ya? Ya. Karena konsennya tuh. Apa nggak bisa konsen terlalu? Oh. Ya ya. Pelan-pelan nanya Bu ya? Ya. Baik. Ya. Jadi tugasnya Bapak Ibu. Tugasnya pertemuan ke-8. Ya. Setoran kertas ajaib baris 1 sampai 15. Jadi itu-itu aja tuh kita ulang. Kertas ajaib baris 1 sampai 15. Dari B dengan sampai? Bal. Bahkan. Di antara bal bahkan. Sampai di bal bahkan. Insya Allah. Kalau sering-sering dilihat, sering-sering diulang. Yang sudah setorkan jangan sampai nggak ngulang lagi. Nanti hilang. Ya. Oke. Baik. Saya rasa itu apa namanya? Silahkan ya menjadi tugas dan fokus untuk menghafalnya. Sampai ketika kita melihat kata-kata warna merah dalam menerjemahkan, kata-kata itu sudah tidak ditulis lagi. Saya lihat sudah rata-rata begitu. Ketika menerjemahkan, kata-kata warna merah sudah tidak ditulis lagi. Ya. Karena sudah hafal. Ya. Baik. Paham Al-Quran? Mudah. Insya Allah. Ya. Mudah. Insya Allah. Baik Bapak Ibu. Kita mengulang dulu. Kita ulang lagi pelajaran yang dua minggu lalu. Dua minggu lalu dan minggu yang lalu. Ya. Baik. Apa itu materinya? Materinya adalah. Fiilmadi. Ya. Fiilmadi. Atau kata kerja lampau. Fiilmadi. Lampau. Lampau. Ya. Kata kerja lampau, Bapak Ibu, sebagaimana sudah kita pelajari dan sudah menyetorkan tugas juga Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga sudah menyetorkan tugas. Kata kerja lampau, polanya itu ada enam ya. Ada enam. Sebentar saya tampilkan. Nah, ini dia. Ini adalah pola kata kerja, kata kerja lampau. Atau fiilmadi. Masih ingat kan? Persis ya, dengan yang dihafal ya. Oke. Bapak Ibu, ciri-ciri fiilmadi, atau kata kerja lampau, itu pelakunya dia di belakang. Ini sudah dibantu dengan dikasih merah. Itu menunjukkan pelaku. Ya. Menunjukkan apa? Menunjukkan pelaku. Ya. Sehingga ketika menemukan kata-kata ini, apalagi kalau kata-kata itu dia punya dasar dalam bahasa Indonesia, maka bisa, insya Allah bisa membantu maknanya. Kalau fa'ala kan memang, saya akui, kalau fa'ala memang bukan bahasa Indonesia ya. Fa'ala ini bukan bahasa Indonesia. Tapi dia bahasa Arab. Tapi minimal, pelakunya tahu kan? Aduh, wau di belakang berarti mereka nih. Wau di belakang mereka, tak kamu. Tum, kalian, tu, aku, na, kami. Itu kalau yang enggak ditahu artinya. Tapi kan kebanyakan kata-kata itu kan punya dasar dalam bahasa Indonesia. Misalnya, di sini kata syakaro. Ya kan? Syakaro itu kan bahasa kita syukur. Nah, ketahuan kan? Sudah ketemu kata dasarnya syukur, kemudian pelakunya sudah tahu. Nah, gitu kan? Baik. Ini adalah pola yang mana kita sudah hafalkan ya. Baik. Sambil mengikuti, ya. Boleh? Kita ulang lagi. Fa'ala fa'alu fa'alta fa'altum fa'altu fa'alna ya. Oke, silakan. Satu, dua, tiga. Fa'ala fa'alu fa'alta fa'alta fa'altum fa'altu 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 fa'altu. Fa'ala dia telah mengerjakan Fa'ala mereka telah mengerjakan Fa'ala kamu telah mengerjakan Fa'ala kamu telah mengerjakan Fa'ala kamu telah mengerjakan Fa'ala kamu telah mengerjakan Oke, ini sudah dan sudah dikasih tugas juga dan rata-rata sudah setoran ya. Baik. Kemudian nanti kata-kata itu kan banyak. Tapi cukup enam ini yang kita jadikan latihan ya. Misalnya kita pilih di sini kata syukur. Kata syukur itu kata kerjanya syakaro. Maka kalau disuruh buat seperti pola fi'il maldi, maka kita bisa buat. Coba ya. Kata syukur syakaro. Satu, dua, tiga. Syakaro 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 Saya telah mengerjakan Bersyukur dong, bersyukur. Saya telah bersyukur Takkar tu aku telah bersyukur Takkar tu aku telah bersyukur Takkar tu kami telah bersyukur Ya, cukup satu kata itu aja. Syukur. Yang lainnya sama aja sih. Kir, ibadah, sabar, ilmu, amal. Sama kembali kepada pola ini. Jelas ya? Jelas. Jelas. Oke. Dan ini sudah pelajaran yang dua minggu lalu ya. Baik. Hanya mengulang saja. Dan masih banyak kata-kata yang lain Kalau kita mau latihan bisa. Intinya sama dengan Apa? Sama dengan ini ya. Baik. Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Kemudian pas pekan yang kemarin juga Kalau yang tadi kan yang pelajaran Pekan, dua pekan kemarin Kalau ini yang pekan yang kemarin Ya, ini Fi'il Madi juga Hanya saja dia asalnya empat huruf Empat huruf Ya Di situ ada Ada empat Ada empat kata yang kita selalu contohkan ya Ya Kata iman Infak Zihad Tasbih Coba saya tanya iman Kata kerjanya iman apa? Aman 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 Kalau infak Anfak Anfak Kalau jihad Jahada Bagus Jahada Jihad Tasbih Sabaha Tasbih Sabaha Oke Apa persamaan antara Yang empat huruf dengan yang tiga huruf yang tadi? Belakangnya penunjuk Belakangnya sama aja Pelakunya sama aja Jelas ya? Misalnya iman Aman 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 Sama aja Infak Anfaku Anfaku Anfak Anfaku Aman Aman Dan seterusnya Ujung-ujungnya sama aja Belakangnya Menunjukkan pelakunya sama aja dengan yang tiga huruf Kalau dia Belum ada tambahan Maka dia Dia Kalau ada wau pelakunya Mereka Kalau ada tak pelakunya Kamu Kamu Kalau tum Kalian Kalian Kalau tu Aku Aku Kalau nak Kami Kami Itu persamaannya Oke perbedaannya apa? Perbedaannya Kalau yang empat huruf itu Dia Dia Terbagi menjadi tiga bentuk Atau tiga pola Ini nih Kita bisa lihat disini ya Ini pelajaran kemarin Kita ulang aja Masih ingat kan? Masih ingat gak? Atau lupa? Ingat Insya Allah Lihat nih Lihat ini Untuk yang empat huruf Ada tiga wazan Atau ada tiga bentuk Bentuk yang pertama apa? Af Ala Kita bilang semua Af Ala Jadi ada Ada kata-kata kerja Yang modelnya itu Bentuknya Af Ala Oke Contohnya itu Contoh yang paling konkret Sini Anfako Coba bilang Anfako Anfako Artinya dia telah Berin Berinfak Udah gampang tuh Ke bawahnya Mereka telah berinfak Kan gampang ya Tapi Yang saya mau sampaikan Dia sesuai dengan Wazan Af Ala Sesuai gak? Sesuai Empat hurufnya Huruf keduanya Suun Kenapa beda hurufnya ya? Karena beda artinya Kan kan Kalau Anfako kan berinfa Oke Baik Itu bentuk Af Ala dan Af Ala sama Artinya Kalau asalnya Asalnya sebenarnya sama Tapi kadang Kalaupun dia tidak ada arti Kayak Af Ala Dia Dia sebenarnya artinya Mengerjakan juga Cuma dia bisa jadi Mengerjakannya itu Lebih serius lagi Itu dia Paham ya? Misalnya Kalau Fa Ala kan Mengerjakan Kalau Af Ala dia itu Mengerjakannya Bukan biasa Tapi Serius Fokus Itu namanya Af Ala Tapi kadang ada juga Dia gak punya Makna Tapi memang Kata Fa Ala ini Hanya sebagai Ini saja Selalu dia hanya Menjadi Wazan Atau pola saja Untuk kata-kata Dibangun di atas ini Ya Baik Itu bentuk pertama Kalau bedanya ini Kalau bedanya Tiga huruf sama Empat huruf Bedanya Artinya beda Tiga huruf Empat huruf Ada kata-kata yang Tiga huruf Ada kata-kata yang Empat huruf Ya ada bedanya Enggak artinya Ada Pasti beda Beda artinya Jadi gini Bu Ada kata-kata yang Memang dia Sudah digolongkan Asalnya tiga huruf Dan ada kata-kata Yang memang dari Sononya memang Empat huruf Kayak misalnya nih Kata infak Katain Infak Infak ada di tiga huruf Atau di empat huruf Empat huruf Empat huruf Yaudah berarti Dia gak ada di tiga Memang dia disitu Memang dari sononya Dia di empat Jadi gak ada Gak misalnya dia di tiga Kemudian di empat Juga sekali-kali Enggak Memang Ini pembagiannya Dari sononya Gitu ya Paham ya Jadi kalau mau dibilang Beda maknanya Dengan tiga dan empat Beda karena Karena gak ketemu Di tiga gak ada Kayak misalnya syukur Syukur di mana Di tiga atau di empat Di tiga Terus kita mau bandingkan Dengan yang empat Dia gak ada di empat Gak ada Paham Kalau membandingkan itu Berarti disana ada Disini ada Itu kan Sama gak maknanya Kayak syukur Syukur itu dia di Di tiga Di tiga huruf Oke Gak ada di empat Sama dengan ini Kata infak Dia di bagiannya di empat Sudah dari sononya Oke Kemudian bentuk Yang kedua Huruf pertamanya Dipanjangin Fa'ala Coba semua bilang Fa'ala Fa'ala Contoh kata Contoh kata Yang sesuai dengan Wazan Fa'ala Adalah Jahada Jihad Jadi jihad itu Dia memang Wazannya disini Jadi bukan Semau kita Misalnya oh jihad Saya mau pakai Di wazan Di wazan satu aja Misalnya jihad Ibu mau buat Di wazan satu Gimana caranya Kira-kira Berarti ajahada Ajahada Ajahadu Itu berarti Gak sesuai Nah Memang kata jihad Memang dia disini Dia dari Dari sononya begitu Jelas ya Paham Bapak Ibu Paham Masih kemarin Saya salah masukin Ibu gimana Iya saya Nyebut wazannya Sebut wazannya Yang pertama Harusnya sebut Wazannya sesuai Dengan contohnya Misalnya gini Saya Akan menyetorkan Apa Apa namanya Fi'ilmadi Fi'ilmadi Empat huruf Disitu ada Tiga wazan Ada Af'ala Ada Fa'ala Ada Fa'ala Iya kan Saya memilih Wazan Fa'ala Oke saya bacakan dulu Yang wazannya Fa'ala Fa'alu Fa'al Taf'a'altum Fa'altu Fa'al Nah kemudian Saya pilih kata Yang wazan ini Oke berarti jihad dong Jahada Jahadu Oke 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 Jahada Jahadu Ya sama aja Jahadu Fa'ala Jahadu Sama Jihad Berarti jahada Dia telah Berji 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 Oke Itu bentuk yang kedua Modelnya beda kan Dengan bentuk satu ya Iya Oke Yang pertama kan Af'ala Yang kedua Fa'ala Oke Sekarang bentuk yang ketiga Atau Pola yang ketiga Modelnya itu ada Tasjid di tengah Tasjid Fa'ala Coba semua bilang Fa'ala Fa'ala Oke agak ditahan Karena memang Berdasjid Mana kata Mana kata Yang sesuai Dengan wazan ini Contohnya itu Kata tasbih Bertasbih itu adalah Sabbaha Ustaz kok bisa Tasbih disini Ya itu dari sononya Bukan saya yang Golongkan kesini Ini jauhnya bedanya Jadi jangan di Misalnya Ustaz saya tak Tasbih Saya Saya pakai Apa Yang kedua aja Fa'ala Enggak Kalau tasbih Memang dari sononya Dia memang pakai Sabbaha Iya Dan ini hanya Satu contoh aja Masih banyak Kata-kata yang lain Sabbaha Oke Intinya Adalah kita Mengenal dulu Luasnya ya Bahasa Arab Seperti itu Dan Yang paling penting Bagi kita itu juga Karena kita hanya Menerjemahkan Pau pelakunya Siapa Intinya semua Kata-kata yang ada Di sini Semua itu punya Dasar dalam Bahasa kita Coba iman Bahasa kita Infak Bahasa kita Jihad Bahasa kita juga Asbih Bahasa kita juga Tinggal pelakunya Siapa Sudah ketahuan Kalau pelakunya Ya kan Pelakunya sama aja Dengan yang tadi Kalau wow di belakang Mereka Kalau tak Kamu Tuh Mereka Tuh aku Hanya enam Harusnya hafal Mungkin itu Hafal lancar Jelas ya Iya Oke Ini pelajaran yang kemarin Stable Apa artinya Stable Baik Terasa sudah Sudah cukup jelas Cukup jelas Bapak Ibu Kata-kata yang Sepolah ini Ada di bawah Aslama Ashroka Hajaro Ini sesuai dengan Pola yang di atas Harona Dan masih ada Kata yang lain Baik Yang belum Storkan Yang belum Storkan Silahkan Di Storkan Ya biar latihan Oke ya Ini pelajaran Kemarin Nah Sekarang Sebelum lanjut Sebelum lanjut Kita mau Tanya-tanya dulu Seputar ini Seputar Empat kata ini Dulu Ibu Nurjanna Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu tebak Ibu tebak artinya ya Jahadu Jahadu Itu jadi Dari Dari empat kata ini Bu Tapi siapa Jahadu Iya Dia ya Ada waw di belakangnya Bu Jahadu Mereka Oke berarti mereka apa Mereka telah berjihad Alhamdulillah Oke misalnya Amantu Amantu Mereka telah beriman Kenapa mereka lagi Ada tu di belakangnya Tu Aku ya Iya Aku telah beriman Bagus Cukup Ibu Jumiyati Dale Dari Banggai Kepulauan Bagaimana kabarnya Orang pulau Ini di pulau beneran Ibu Jumiyati Iya Justru di Lebih pulau lagi Lebih pulau lagi Masya Allah Jaringan bisa ya Alhamdulillah Di sini baik Jaringannya Tapi Tapi gak harus pergi kemana Ini memang di rumah kan ini Iya Masya Allah Salut Bisa semangat Iya Luar biasa Nanti bisa ngajar orang-orang di pulau Ya Najar Terjemah Amin Oke Ibu Jumiyati Sabahna Sabahna Kami telah bertasbih Oke Kemudian Anfakotum Anfakotum Kalian telah berinfak Bagus Coba yang tiga huruf Yang tiga huruf Semua bisa insya Allah Ini tiga huruf Ini sudah pernah Cuma kita ulang aja Oke Ibu Emiarti Ibu Emiarti Bisa Tau Lu bisa Oke Sobarta 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 Kamu telah bersabar Oke Zakartum Kalian sudah berzikir Oke Bagus Berikutnya Ibu Diyah Sari Ya Ustaz Ya Syakarna 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 Kami Telah bersyukur Oke Abadetu Abadetu Aku Telah beribadah Oke Bagus 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 Ibu Sari Dari Jambi Ibu Sari Ya Assalamualaikum Assalamualaikum Jawab ya Amilah 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 Dia telah beramal Bagus 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 Benar Alim Tum Alim Tum Kalian telah Berikan Alim Tum Kalian telah Kalian telah Beriman Kok beriman Alim Alim Disini ada pilihan iman Berilmu Kalian telah berilmu Oke Begitulah Pokoknya diputar-putar Bisa pada hafal Insyaallah ya Oke itu pelajaran kemarin Bapak Ibu yang belum store Masih bisa Setorkan ya Insyaallah Oke ya Nah Oke Bapak Ibu Malam ini Ini materi baru yang akan kita sajikan ya Makanya konsentrasi lagi Kita akan ditangkap lagi materi barunya Ya Kalau kemarin kita sudah belajar apa Kata kerja lampau Ya Namanya ada kata kerja lampau berarti Ada kata kerja Sekarang Sekarang Ya Atau dalam bahasa Arabnya Disebut dengan Fi'il Mudhari Ya Fi'il Mudhari Itu menunjukkan sekarang Atau menunjukkan sesuatu yang berulang Atau menunjukkan sesuatu yang akan datang Ya Oke saya tanya dulu Bapak Ibu Kalau kata kerja Sekarang itu dalam Metode garis Dia dikasih tanda dengan garis apa Merah Garis merah Merah sekarang Tanpa te Itu sebelumnya Ibu-ibu baru belajar Kalau garisnya merah Itu menunjukkan Kata kerja sekarang Kalau Saat ini Ibu-ibu akan belajar Polanya Ya Siapa yang mengerjakan dari pekerjaan itu Sebagaimana Kata kerja lampau Ya Yang mengerjakan dia Mereka Kamu Kalian Dan seterusnya Jelas? Oke jelas ya Baik Bagaimana polanya Nah Perhatikan saya akan jelaskan Bapak Ibu Ini Ada enam Ada enam bentuk disini Kenapa? Karena pelakunya ada enam Masih kata mengerjakan Hanya saja bedanya Dia menunjukkan sekarang Waktu Menunjukkan sekarang Waktunya menunjukkan sekarang Atau akan datang Kemudian Kata kerjanya masih mengerjakan Masih selalu pakai faala itu Saya katakan selalu menjadi Menjadi contoh ya Nanti kata kerja yang lainnya Dibangun di atas sini Oke Baik Yang pertama Yang pertama Pelakunya dia Ya pasti dia Selalu itu dia Mereka Kamu Kalian Aku K Kami Pelaku dia dulu Ciri-ciri pelakunya dia Pelakunya dia ya Berarti misalnya dia makan Dia sedang minum Ya kan Kalau di depannya itu Ditandai dengan huruf Ya Maka itu pasti pelakunya di Dia Ingat Kalau ada huruf ya di depannya Maka menunjukkan Maka menunjukkan Ya pelakunya dia Oke disini lihat Ada kata Yaf'alu Berarti artinya apa? Dia mengerjakan Dia mengerjakan Tidak pakai telah ya Karena ini kata kerja sekarang Jelaskan Karena ya di depannya Yaf'alu Oke Dan pokoknya Ikuti aja polanya Baik Kemudian yang kedua Yang kedua nih Saya katakan tadi Kalau ada ya di depan Siapa pelakunya? Dia Nah Kalau ada ya di depan Terus ada tambahan Wau nun di belakang Itu menunjukkan Dianya banyak Berarti Kalau dianya banyak Maksudnya apa? Mereka Mereka Gampang Kalau ada ya di depan Pelakunya dia Kalau ada ya di depan Tambah wau nun di belakang Berarti dianya banyak Mere Mereka Mereka Maka disini Yaf'aluna Coba semua bilang Yaf'aluna Yaf'aluna Ada huruf apa di depan? Ya Ada huruf apa di belakang? Wau nun Berarti Artinya apa? Mereka Mereka Mengerjakan Gampang kan? Ya Oke Kemudian yang ketiga Ya Ada huruf tak di depan Kamu Ya Di depannya Tak Ya Maka itu artinya Diambil dari kata Antah Tak Tak Antah Oke Berarti kalau ada Tak di depan Pelakunya Kamu Kamu Ya Di sini ada Tak nih Tak di depannya Oke Berarti Tak di sini Kamu Maka Taf'alu Artinya Kamu Mengerjakan Mengerjakan Ya Baik Saya katakan tadi Kalau ada tak Di depan Siapa pelakunya? Kamu Kamu Tapi Kalau ada tak Di depan Tapi tambahannya Wau nun Di belakang Kamunya berarti banyak Banyak Kalian Berarti kali Kalian Coba semua bilang Taf'alu Ada apa di depan? Ada apa di belakang? Tak Wau nun Berarti Pelakunya kalian Berarti Taf'alu Artinya Kalian Mengerjakan Kalian Mengerjakan Gitu aja Jadi Ya Dia Ya Wau nun Mereka Tak Kamu Tak Wau nun Kalian Gampang ya? Oke Gitu Kemudian Yang keempat Ada A di depan Ada A Itu diambil dari kata Ana Ya Ada A di depan Menunjukkan pelakunya Ana Siapa Ana? Oke Af'alu Berarti artinya Aku Mengerjakan A di depan Itu menunjukkan Aku Aku Mengerjakan Mengerjakan Jelas? Jelas Oke Kemudian yang terakhir Ya Huruf di depannya itu Na Ya Diambil dari kata Nahnu Na kan? Nahnu Maka Ya Nah Nah itu Berarti Naf'alu Artinya apa? Kami Mengerjakan Kami Mengerjakan Mengerjakan Nah Itu harus apa Ya Dia Ya Wau nun Mereka Tak Kamu Tak Wau nun Kalian Aku Nak Kamu Nakami Oke Jelas Bapak Ibu? Jelas Apa yang tidak jelas disini? Sudah jelas berarti ya? Sudah jelas Sudah jelas Sudah jelas Lupa Iya Oke Nah Bapak Ibu Ini adalah Sekali lagi saya katakan Ini adalah wazan Ini adalah pola Untung Fi'il mudari Sebagaimana dulu Ibu sudah hafal Wazan fi'il madhi Ini adalah wazan Atau pola Dari fi'il mudari Ya Pelakunya Bedanya apa Bapak Ibu? Kalau fi'il madhi Yang kata kerja lampau Pelakunya ada di mana? Di belakang Di belakang Kalau fi'il mudari Pelakunya ada di? Di depan Di depan Bilang aja di depan Walaupun di belakangnya itu hanya tambahan aja Ya Jadi fi'il madhi Ciri-cirinya pelakunya di belakang Fi'il mudari Ciri-cirinya adalah pelakunya berada di depan Di depan Ya Ayo semangat lu Ini kayaknya Ayo ya Di depan film otorun Di depan Ini di depan semua dikasih warna ini Waunun itu hanya sebagai Menunjukkan oh ini banyak orang Ya Nah ini Sebagai pola Artinya kata-kata kerja yang ribuan itu Kata-kata kerja yang lainnya Tinggal dibangun di atas ini saja Iya Oke maka Kita perlu hafalkan ini Sebagaimana kita menghafalkan Pola fi'il madhi Bagaimana cara menghafalnya? Silahkan disimak ya Yaf'alu yaf'alu yaf'aluna Taf'alu taf'aluna Taf'aluna fa'alun Yaf'alu dia mengerjakan Yaf'alu yaf'aluna mereka mengerjakan Taf'alu kamu mengerjakan Taf'alu na kalian mengerjakan Af'alu aku mengerjakan Naf'alu kami mengerjakan Oke bisa ya Ayo kita mulai Jadi arahnya dulu Satu dua tiga Yaf'alu yaf'aluna Yaf'alu yaf'aluna Mereka mengerjakan Sekarang kan artinya Yaf'alu yaf'aluna Mereka mengerjakan Yaf'aluna Mereka mengerjakan Taf'alu yaf'aluna Mereka mengerjakan Taf'alu nolak Ya, ini nanti akan dihafal Bapak-Ibu ya. Ini nanti akan dihafalkan. Coba Ibu Rini. Assalamualaikum Ibu Rini. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Coba Ibu Rini contohkan Bu. Sudah hafal nggak tadi? Boleh sambil lihat Bu. Ya, ya, ya. Oke, langsung artinya. Ya, alu dia mengerjakan. Ya, alu dia mengerjakan. Ya, alu, kamu telah kamu mengerjakan. Tak alu, kalian mengerjakan. Ya, alu, aku mengerjakan. Ya, alu, kami mengerjakan. Alhamdulillah Masya Allah Ini sebagai pola saja Nanti kita akan ada contoh-contoh katanya Misalnya ini Bu Misalnya Berarti dia mengerja Dia mengerjakan Contohnya dalam Al-Quran banyak Ada ya di depan Berarti pelakunya di Ya Lam tidak Beranak Berarti tidak dia beranak Maksudnya Allah ini kan Dia tidak beranak Jadi ya itu dia Bu Artinya dia Kan begitu tadi kan Dia kan Dia tidak beranak Ada huruf ya lagi Dan dia tidak diperanakkan Tapi itu yuk Bukan ya lagi yuk Intinya Oke bagus Intinya dia huruf ya dulu Pelakunya dia dulu Oke kan Dia tidak beranak Dan dia Dia lagi kan Dan dia tidak diperanakkan Masalah dia Jadi yuk itu nanti Karena nanti kita akan ada Pola pasif ya Baik Ini lagi Dalam ayat kursi Ya'lamu 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 itu dari kata dasar Ilmu Siapa yang berilmu Allah Ya siapa Kalau ya berarti Di Ya Maksudnya dia Allah Bagus Ya'lamu Dia berilmu Atau dia mengetahui Ma'afis samawati Apa yang Di Langit Intinya kalau ada ya Pelakunya di Ya Lanjut Contoh yang lain Ya'kulu 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 kan berkata Siapa yang berkata Ada ya di depan Ya'kulu Ya'kulu Berkata Oke Yastahzi'u Mengolok-olok Siapa Ada ya di depan Ya'kulu Dia mengolok-olok Dia Allah Dia Allah Membalas Olok-olokan Ya'mudu Ada kata Ya'mudu Ini Ya'mudu itu membiarkan Siapa yang membiarkan Ada ya di depan Ya'kulu Dia siapa Dia Allah Allah Nanti siapa pelakunya Ya'mudu Baik Berikutnya Ya'f'aluna Ada ya di depan Wawnun di belakang Berarti pelakunya Mereka Berarti Ya'f'aluna artinya Mereka 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 Mengerjakan Mereka mengerjakan Mereka mengerjakan Mana contohnya Dalam Al-Quran Banyak sekali Nah ini Bu Lihat Yukminuna Yukminuna Ya kan Coba Yukminuna Ada huruf apa di depan Ya'f'aluna Huruf terakhirnya Wawnun Wawnun Berarti ketahuan pelakunya Siapa Mereka Mereka Berarti Yukminuna Mereka beri Iya'f'aluna Kalau ini udah gampang kan Jadinya ya Iya kan Jadi gampang kan gue Iya Dulu Kalau dulu kan Ibu Tahunya Kalau dulu kan Ibu Gini Kalau dulu gini Yukminuna ini Ibu dulu cari Kata dasar kan Yukminuna Kata dasarnya apa Iman Ibu harus cari dulu Oh iman Terus Ibu cari Perubahan Yukminuna kan Iya Kan udah dapet imannya Yukminuna Ibu harus cari dulu Oh Yukminuna itu Mereka beriman Sekarang Ibu gak perlu Buka buku lagi Kata dasarnya kan iman Iya Pelakunya siapa ya Oh ya di depan Wawnun di belakang Oh mereka Berarti Yukminuna Gak perlu buka buku Yukminuna itu Mereka beri Beriman Dan contoh-contoh Yang lain Yukimuna Yukimuna Pelakunya dulu siapa Ada ya Ujungnya Wawnun Mereka Mereka Iya gak Mereka Yukimuna itu Dari kata dasar Kiam 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 itu kan Mendirikan Yuki Muna Mereka mendiri Mendirikan Oke lanjut nih Yunfikuna Ada ya Ada Ada Wawnun Kata dasarnya Apa sih Yunfikun Fakwa Gak perlu buka buku lagi Kayak dulu Dan sudah diajarkan polanya Yunfikuna berarti artinya Mereka berimfang Mereka berimfang Baru tahu sekarang ternyata Dulu nyari-nyari Dulu nyari-nyari ya Ibu harus cari dulu Yunfikun apa ya Ya sama non Kata dasar infak Udah ketemu nih Kata dasar infak nih Kari lagi perubahannya Yunfikun Oh disitu ada singkatan-singkatan lagi M Infak Apa sih singkatannya Kalau mereka ya Iya kan Sekarang udah tahu Yunfikun Lebih-lebih jelas lagi Jelas ya Baik Abis itu Yukminun juga sama Mereka beriman Ya Wawnun Yukinun Mereka Mereka Ya di depan Wawnun berarti mereka Terus Mau debak kata dasar Oh yakin ini Berarti Yukinun Mereka Mereka yakin Masih banyak lagi Contoh yang lain Ya Baik Bapak Ibu Lanjut lagi Sekarang Taf alu Apa artinya Taf alu Kamu Mengerjakan 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 Itu menunjukkan K Kamu Ya Nah contoh yang lain Ini Bu Coba baca ini Tun 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 Ada huruf apa Di depan Tun 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 Lanjut ya Nah sekarang Coba semua bilang Taf alu Apa artinya taf aluna? Kalian Kalian mengerjakan Oke, jadi kalau ada ta di depan, waunun di belakang Menunjukkan itu kalian Antum Dari kata antum Itu menunjukkan antum itu kalian Kita lihat contohnya Tat takun Coba semua bilang tat takun Ada ta di depan, waunun di belakang Pelakunya siapa? Kalian Kata dasarnya apa? Tata takun Kata dasar, pelakunya udah tahu Berarti tat takun apa? Kalian bertakwa Berarti la'alakum Ini kan warna merah semua La'ala La'ala artinya apa? Agar 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 kalian Agar kalian bertakwa Bertakwa La'alakum tat takun Sering kita dengar ini kan Tat takun Jelas? Ya Nanti lihat lagi rekamannya Dalam surat Al-Kafirun, bu Lihat nih Ada kata Ta'budun Semua bilang ta'budun Ta'budun Ada ta' di depan Ya kan itu? Ada waunun di belakang Berarti pelakunya siapa? Kalian Kalian Bagus Kata dasarnya apa sih ta'budun? Ibadah Ibadah Berarti ta'budun tahu dong Siapa yang beribadah Kalian beribadah Makanya arti dari ini adalah La'a buruk Tidak la'aku menyembah Ma'apa yang ta'budun Kalian sembah Sembah artinya kan ibadah sama aja Tidak la' kami ibadah Apa yang kalian ibadah Jelas Bapak Ibu? Intinya ta' di depan Waunun di belakang Menunjukkan Jadi sangat membantu Ibu Kata dasarnya tahu Kemudian polanya tahu Berarti kan pelaku Ya kan? Tat takun Kalian bertakwa Ta'budun Kalian beribadah 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 Makanya Ruki kalau nggak hafal ini Ustaz Boleh tanya sedikit Tidak katakun La'a lakum itu Kumnya itu juga kalian Berarti dobel kalian Oh bagus Bagus Ya berarti dobel kalian Nggak apa-apa Ya nggak apa-apa Itu hanya Apa namanya Hanya Apa ya istilahnya Agar kalian Hanya bentuk ini aja Sebenarnya dia Pengulangan aja sebenarnya Kalian Agar kalian Bertakwa Cuma bertakwanya Karena yang dimaksud kalian Makanya harus pakai pola kalian Gitu Paham Kan gini La'a lakum Agar kalian kan Terus Allah mau bilang Di depannya Agar kalian itu bertakwa Berarti bertakwanya Harus pakai pola Aku kamu Untuk kalian Kalian Pola kalian berarti Ta'udun Tata'udun Tata'udun Paham Insya Allah Kan sekarang sedang berbicara Kalian Tentang pola Polanya itu kalian Maka polanya Allah kasih Pakai kalian juga Jadi memang Kalau dilihat Bekali kaliannya Itu hanya Apa namanya Apa istilah Gimana bahasanya Penekanan Iya Bisa diartikan juga penekanan Bisa juga Bisa juga Bermakna Memang harus seperti itu Saya rasa Dalam semua bahasa Seperti itu Mungkin gini Ustadz Kalau dalam bahasa Arab Kata kerja itu Itu kan harus Disertai Sama Domirnya Jadi kalau Sebelumnya Mereka Kata kerja ini Juga harus Nental mereka Itu maksud saya tadi Itu maksud saya Bagus Bu Betul Jadi Dalam bahasa Arab Seperti itu Jadi kata kerjanya Harus disertai Dengan Pelakunya Kalau pelakunya kalian Maka bentuknya juga akan Kan beda-beda tuh Bentuknya kamu Tak Kalau bentuk kalian Tak waunun Nah disini bentuk kalian kan Ya udah berarti Allah datangkan dengan Bentuk itu Jelas ya Ya Baik Berikutnya adalah Af'alu Semuanya bilang Af'al Apa artinya Aku Aku mengerjakan Aku mengerjakan Jadi kalau ada A Berarti aku itu Dari kata Ana Ana A Ya Baik Mana contohnya Ul A'uzu A'uzu Ya Katakanlah A'uzu A itu aku A'uzu A'uzu itu adalah berlindung Berarti A'uzu Aku berlindung A'uzu 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 berarti Aku berlindung Aku berlindung Kalau kamu berlindung Apa A'uzu 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 kan aku berlindung Kalau kamu berlindung Tinggal ganti A'uzu A'uzu Kalau kalian berlindung A'uzu 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 Sebentar ada suara apa ini Iya A'uzu A'uzu Gampang kan Kalau kami berlindung Na'uzu 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 Ibu-ibu sering loh Bicara Na'uzu Billah Kami berlindung pada Allah Na'uzu Billah Na'uzu Billahimin Jalik Na'uzu Billahimin Jalik Itu kan Na'uzu Kami berlindung Kami berlindung Paham gak bu Ini harus dipakai Sebenarnya Kalau ibu paham Jadinya bingung Ustaz Kadang-kadang A'uzu Kadang-kadang Na'uzu Sekarang baru ngerti Oh iya Kalau A'uzu berarti Aku berlindung Kalau Na'uzu Kami berlindung Kami Belakangnya Waunun Tapi Tapi di depan Tidak ada huruf Apa ya Ta'ya Atau Ya Atau Ta Berarti tidak berlaku Ini pola Ustaz Contohnya apa Ada gak Ada Tunggu Kalau ada contohnya Baru saya bisa jawab Saya kalau gak ada contohnya Lupa juga Biasanya Maksudnya Waunun di belakang Tapi di depannya Tidak ada huruf Ta Atau Oh Oke oke Ada Biasanya ada 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 Ya ada Bener Ya bener Misalnya Muflihun Berarti enggak Berarti bukan pola yang ini Berarti bukan pola Kata kerja sekarang itu Berarti bukan pola Fiil mudori itu Misalnya Muflihun Ya kan Itu nanti Ada pola lain lagi Kita kan masih ada tuh Garis biru Garis hitam kan Ini kan Ini kan garis merah Iya Kata kerja sekarang Oke jelas Intinya Kalau ada A di depan Aku Aku Nah dan masih banyak Contoh yang lain Ya Nah ini lagi Al-Kafirun La A'budu A'budu Ayo kata dasarnya Apa sih A'budu Ibadah Berarti siapa yang beribadah A'budu Aku Aku Berarti artinya La A'budu Aku tidak beribadah Apa yang kalian ibadahi Atau artinya Aku tidak menyembah Apa yang kalian sembah Oke kalau Kami beribadah Apa ya Kami Na'budu Na'budu Tinggal ganti na'ya Kami berarti tinggal ganti Na'budu Na'budu Kalau Aku beribadah Ini sudah aku ya Na'budu Kamu beribadah Na'budu Na'budu Gitu lah pokoknya Pokoknya hanya begitu Pokoknya hafal aja polanya Itu tahu Tak'budu Oke ya Berikutnya terakhir Naf'alu Coba bilang semua Naf'alu Naf'alu Apa artinya naf'alu Kami Kami mengerjakan Kami mengerjakan Kami beribadah Kami beribadah Berarti pelakunya Kami Tinggal kata apa nih Kata apa nih Misalnya nih Kita cari contoh Kata yang lain Nah ini ada Na' Iyaka Na'budu Ada huruf Na di depan Berarti K Kami Kata dasarnya Ibadah Iyaka Na'budu Hanya Kepadamu Kami Beribadah Ya kan Na'budu Wa'iyaka Dan hanya Kepadamu Nasta'in Ada Na' di depan Pasti pelakunya siapa Kalau Na' Kami Nasta'in Kami mohon Pertolong Pertolongan Iya dan masih banyak Contoh yang lain Oke Kembali ke Pola Fi'il mudari Kembali ke Pola Atau Wazan Fi'il mudari Ya Yaf'alu Yaf'aluna Taf'alu 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 Wazan Af'alu Naf'alu Ya kan Yaf'alu Dia mengerjakan Yaf'alu Mereka mengerjakan Taf'alu Kamu mengerjakan Taf'alu Wazan Kalian Mengerjakan Af'alu Aku Mengerjakan Naf'alu Kami Mengerjakan Sudah tinggal cari kata sendiri Banyak kata Nah Pakai enam kata ini lagi Bu Pakai enam kata ini lagi Rubah ke Pola Fi'il mudari Ya Misalnya Ibadah Ibadah Oke Rubah Buat seperti Wazan Ibadah Dia beribadah Mereka Beribadah Berarti apa? Yes Ya'budu 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 Ya'buduna Ya kan Dan seterusnya kan Ya'budu Ta'budu 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 Zikir Zikir itu berarti Ya' Ya'kuru Ya' Harusnya Fi'il mudari Itu harus ya' Depannya dulu Ya'kuru Kalau sudah ketemu Ya'kuru Udah kebawahnya bisa Ya'kuru 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 Tad'kuru Tad'kuru Na'kuru Tad'kuru Nad'kuru Dan seterusnya Pasti tahu artinya Kata syukur Ya'kuru Ya'kuru Harus ya' Depannya Fi'il mudari Ada ya' Pasti Ya'kuru 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 Nad'kuru Tad'kuru 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 Nad'kuru Tad'kuru 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 Sabar Ya lagi depannya Pasti Tad'kuru Sabar 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 itu Yasbiru 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 Nad'kuru Tad'kuru 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 asbiru nasbiru oke ilmu berilmu berilmu berarti ya 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 lamu ya lamu ya lamu ya lamu sekarang beramal berarti ya lagi depannya beramal ya ya malu ya malu ya malu ya malu ya malu dan artinya pasti tahu sudah ya nah di bukunya juga ada ini di bukunya juga ada ya mana ini ya kan ya budu ya budu nata budu takbun dan seterusnya baik ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu di sekitar contoh ini ini enam contoh enam kata hanya sebagai contoh ini sangat banyak ya dan semua kata enam Islam ini punya dasar dalam bahasa Indonesia ibadah zikir syukur sabar dia bahas Arab tapi punya dasar dalam bahasa Indonesia jadi kalau sudah tahu polanya tahu kata dasarnya wah artinya udah ketahuan banget ketahuan banget ya ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut gampang atau susah kalau dilihat-lihat kayak kata dasarnya sebenarnya eh keseringan aja bu ya makanya makanya kalau sering latihan biasanya tuh bisa sering latihan ya karena kata-kata Al-Quran itu biasanya banyak-banyak berulang aja makanya ada angka-angka kan ada ini berulang berapa kali berarti kalau udah ketemu sekali biasanya udah ketebak itu enggak perlu harus cari semuanya kalaupun kendala kata dasar kan sudah ada sudah dikasih tahu caranya kan buka yang halaman berapa tuh langsung cari kata yang dapat Masya Allah dan ini bisa dipakai bu dalam speaking ya dalam bercakap bisa ya dia sedang zikir berarti dia Yad Kuru oh mereka itu sedang berzikir berarti Yad Kuru nah ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan disini kalau nggak ada saya yang bertanya dari enam kata ini kalau kita rubah berarti jumlahnya jadi berapa 36 jadi 36 sekarang saya ngajak-ngajak Ibu Bapak Ibu tebak aja siap Oke nggak papa belajar ya nggak usah malu Oke tebak artinya ya Bu Duna ya mereka beribadah mereka beribadah Oh iya kan ya Waunun di belakang kan ya Waunun di belakang kemudian iya Iyashkuruna mereka bersyukur Oke tas Biruna mereka bersahabat bukan mereka tebak depan kalian kalian ketahuan itu dari enam kata ini biasanya mirip-mirip dia bunyinya ya tas Biruna berarti sabar tinggal siapa pelakunya atau kalian bersabar baik tak lamuna kalian berilmu kalian berilmu ya atau kalian mengetahui sama sama aja itu berilmu sekarang tak malu tak malu kamu berilmu kamu beramal ya oke sekarang a budu aku beribadah aku beribadah ya kemudian Naskuru Naskuru kami bersyukur ya kami bersyukur ya kemudian metz Biru kami bersyukur kali ini dengan nas biru kami bersyukur kami bersyukur snug iya kan kemudian kamiersyukur sabar pu nelap ataupun sama aja bisa oke berikutnya kalsku road dan di berbamil ya aku-apa nah di tersebut Kamu dong Tak Kayaknya jaringan Kamu bersyukur Kamu bersyukur Kok bersyukur? Lihat lidah saya Bersikir Bersikir Oke berikutnya Kalian Kalian berjikir Kalian berjikir Kemudian Nasukur Kami berjikir Nasukur Nasukur Kami bersyukur Kami bersyukur Berarti latihannya sudah bisa Sekarang coba Kita lihat Ibu Rina Siapa tahu sudah bisa Ibu Rina Yang jawab Ibu Rina dulu ya Anaknya itu bulat Ibu Rina Masya Allah Ini anak keberapa Bu? Keempat Wah Dihidupkan lagi mikrofonnya Bu Rina Masya Allah Umur berapa itu Bu? 5 bulan Masya Allah Tapi Masya Allah ya Di tengah-tengah kesibukan ngurus anak Masih sempat setoran Bu ya Alhamdulillah Masya Allah Ibu Nebak artinya ya Saya sebutkan Ibu Tebak artinya ya Jadi materinya sama Dengan pola yang tadi Cuma Ibu Kira-kira nih Di sini tugasnya Ibu ada dua Pelan-pelan Tebak dulu pelakunya Kalau ya Berarti dia Ya Tak wawunun mereka Tak kamu Tak wawunun kalian A aku Nakan Kemudian tinggal dikira-kira Katanya ini Ibadah Zikir Syukur Sabar Ilmu Amal Paham? Kayak tadi? Ya oke Ibu Rina tebak artinya Oke Ya Ibu Duna Ya 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 Bu Duna Mereka telah beribadah Jangan telah Pakai telah Jangan pakai telah Film gore sekarang Grogi Grogi Oke Tapi sudah benar tadi ya Oke bagus Yasbiruna Yasbiruna Mereka beribadah Yasbiruna Mereka bersabar Ah Bagus Satu lagi Bu Kemudian Tas kuru Tas kuru Tas Di Tas itu Kamu Oke Kamu Bersyukur Kamu bersyukur Ya Pelan-pelan aja Bagus Ya Ibu Elviarni Octorina Bisa Bu ya Latihan Siapa tahu bisa Suaranya Bu Diaktifkan dulu Ininya Mikrofonnya Oke Oke Ibu Tebak dari enam kata ini Bu ya Pelan-pelan aja Azkuru Azkuru Saya berzikir Saya berzikir Bagus Ketahuan kok Kalau A Saya atau aku ya Kemudian Tas biruna Kalian bersabar Bagus Satu lagi Bu Nak Budu Nak Budu Nak Kamu Kamu Nak Saya Nak Itu Ulang lagi Nak Nak Budu Nak Kami Ya Nak Kami Nak Nak Budu Kami beribadah Kami beribadah Bagus Ya Ibu Suharyanti Suhardi Masya Allah Assalamualaikum Ibu Har Waalaikumsalam Ustaz Ibu Ibu bisa tebak artinya ya Masya Allah Ustaz Tak malu Tak malu Tak malu Pelan-pelan Tak malu Tak depannya Bu Kamu Berama Bagus Ashkuru Depannya A Ashkuru Aku bersyukur Oke Kemudian Ta'lamuna Kalian Kalian Berilmu Mantap Baratah Gampang ya Ternyata ya Apalagi nanti Kalau nerjemahin Quran itu Lebih mudah Pemaksum Abdullah Pemaksum Assalamualaikum Suaranya Pak Pemaksum Pemaksum Tebak aja Pak Ini kan Kalau ini Bapak Ibu Bisa nebak Berarti lebih Ini lagi Lebih Mata Kenapa Karena nanti Kalau dalam terjemahan Lebih mudah Karena Ibu lihat katanya Hurufnya lebih jelas Kelihatan Oh ini Kalian bersyukur Oh ini Kalian bertakwa Oh ini mereka bertakwa Ketahuan Oke Pak Maksum Jawab A'budu Depannya A Pak Aku Beribadah Aku beribadah Bagus Pak Ta'malu Ta'malu Malu Ta Depannya Ta'malu Namu Beramal Oke Satu lagi Pak Tashkuruna Tashkuruna Kalian bersyukur Oke Alhamdulillah Oke Gak usah semua Saya tanya Intinya Banyak latihan Masing-masing Dan Semua insyaallah bisa ya Paham Al-Quran Udah Insyaallah Udah Insyaallah Iya Jadi Selalu kembali ke sini Kalau bingung Kembali ke sini aja Ya Makanya ini harus dihafalkan Ini Ini gak mesti dihafalkan semua Tapi kalau hafal ini Dan paham Ini kata-kata ini Tinggal Ibu Bolak-balik aja ini Ya Nah Oke Dan ini sudah latihan Baik kita break dulu Tiga atau empat menit Kemudian kita masuk lagi Menerjemahkan Surat Al-Baqarah Ayat 17 sampai 20 Ada pertanyaan sebelum masuk Sini Ada pertanyaan Gak ada ya Gak ada Ada yang mau bertanya Kayaknya malu-malu ini Ustaz saya mau nanya Oke Ibu siapa Ibu Rina Oh Ibu Rina Silahkan Bu Saya masih bingung nih Kalau nerjemahin kan Kayak yang tadi Ayat 21 Yang Al-Baqarah Kan Agar kalian Kalian bertakwa Itu berarti Kalau nerjemahin konteksnya Berarti Kaliannya satu aja Satu aja Satu aja Bu Satu aja ya Karena itu dia Hanya Apa ya Tadi sudah dijelaskan Ibu Rina Tadi Karena memang dia Apa lagi Kata kerja itu Memang harus dengan Pelakunya Dan yang dimaksud Pelaku disitu Adalah kalian Maka dia harus datang Dengan bentuk kalian Ya Sehingga dalam terjemahan Sekali aja Ada beberapa Kal A Terus apa bedanya Ustaz dengan yang Ustaz ajarkan kemarin Yang kalau dia Berulang dua kali Maka jadi Penguat kan Berarti Diterjemahkan apa Sungguh-sungguh Itu kalau Misalnya Isim Isyaro Bertemu dengan Domir Ya kayak misalnya Apa kemarin Inna ka anta Inna itu apa Inna Sesungguhnya Sesungguhnya Ka Kami Ka kamu Oh kamu Ya anta apa Kamu Nah Gimana nerjemahinnya Sesungguhnya kamu Kamu kan Inna ka Sesungguhnya kamu Anta kamu lagi Ini baru diterjemahkan Sungguh-sungguh Kalau dia Bentuknya seperti ini Sudah disebutkan Domirnya Ketemu lagi domir Kata ganti orang Beda dengan Yang ini tadi La'al lakum La'al lakum Dia domir Tapi setelahnya itu Kata kerja Dia gak diterjemahkan Kayak tadi Sungguh-sungguh Gak perlu Dia hanya Memang bentuknya Harus seperti itu Karena kata kerja Harus sesuai dengan Pelakunya Jelas ya Iya Oke kita break dulu Tiga menit Kemudian kita masuk lagi Break dulu ya Tiga menit Terima kasih. 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 Macar Nabi. Lalu really. S pac organiza. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. dan meninggalkan mereka. Fee di dalam zulumat gelapan. La tidak. Ya yubes irun, mereka melihat. La yubes irun, mereka tidak melihat. Oke. Ya, cukup dulu, Bu. Ibu Sari. Ya, Barakalofik. Sudah bagus, Bu. Masya Allah, terjemahannya ya. Yang merah-merah, Ibu nggak tulis lagi, kan? Insya Allah. Insya Allah nggak ada yang ditulis. Oh, nggak ada yang ditulis. Wah, itu lebih hebat lagi. Berarti mencoba ini ya. Dihakalkan. Ini tentu tambahan dari Ibu Sari ya. Beliau nggak tulis semuanya. Tapi kalau ibu-ibu yang lain saya sarankan, misalnya sulit begitu ya, tulis aja yang hitam, tulis di bawahnya untuk latihan ya. Biru. Kayak kata nar, ini kan warna biru. Tapi kan warna nar, sudah tahu. Nar itu meraka, kan? Atau api. Api. Bisa api, kan? Oke, Masya Allah. Bapak-Ibu perhatikan. Saya rapikan sedikit ya. Sudah bagus sih. Nggak usah dirapikan lagi. Tinggal saya ulang lagi. Masaluhum. Masal itu perumpam. Dari kata misal. Misal. Ini warna hijau, kan? Iya. Nah, jadi permisalan mereka. Hum itu kan mereka. Masaluhum, permisalan mereka. Kamasalika, seperti masa. Seperti permisalan. Seperti permisalan apa? Al-ladi. Orang yang. Orang yang apa? Istau kodana roh. Istau kodanya itu apa? Bapak-Ibu sudah cari? Menyalakan. Menyalakan. Apa? Naro api. Api. Jadi, Masaluhum kamasalil ladistau kodana roh. Permisalan mereka. Seperti permisalan orang yang menyalakan api. Ini Allah masih berbicara orang-orang munafik ya. Warna merah semua. Lalu lama. Lama apa lama? Tatkala. Warna merah harusnya langsung tebak. Falamma. Lalu tatkala. A-do'aj. A-do'aj itu warna hitam. Berarti harus nyari memang. A-do'aj itu menyinari. Kan bicara api tadi kan? Kan mereka nyalakan api. Falamma a-do'aj. Ketika bersinar apinya. Apinya itu menyinari apa? Halamma apa yang? Hawlahu. Di sekelilingnya. Hawl. Hawl. Sekelilingnya. Hawlahu. Di sekelilingnya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah itu? Setelah nyala dan menerangin di sekelilingnya? Zahaballahu binurihim. Zahabah itu melenyapkan. Siapa yang melenyapkan? Ada pelakunya di sini. Allah. Allah. Berarti Zahaballahu artinya Allah yang telah melenyapkan. Kan garisnya hijau. Telah. Ya kan? Al-Fan Ustadz. Kalau diartikan memadamkan? Memadamkan atau memadamkan? Memadamkan. Sama. Sama aja. Memadamkan. Melenyapkan. Ya kan? Terus kalau di al-do'aj. Itu kan garisnya hijau. Berarti harus dikatakan telah menyinari atau cukup menyinari aja. Oke. Sekarang gini. Garis-garis hijau. Oke. Garis hijau itu memang menunjukkan kata kerja lampau ya. Kan begitu hafalannya. Hijau, lampau, telah. Harusnya ada kata telah. Harusnya ya. Iya. Nah maka secara dasar, secara asal kita bawa kepada makna itu. Telah menyinari. Oke. Tapi kadang garis hijau ini kadang kita mau langsung bilang aja menyinari tanpa ada telahnya. Bisa juga. Bisa juga ya. Tergantung konteksnya bagaimana. Iya. Paham ya? Tapi kalau untuk pemula biasanya harus dia terjemahkan, oke silahkan. Tapi kalau kayak kita sudah mengerti ada yang cocok dipakai, ada yang enggak. Tapi intinya hijau itu menunjukkan kata kerja lampau. Tinggal mau pakai telah atau enggak, tergantung konteksnya enaknya gimana. Paham ya? Insya Allah. Oke. Ini kalau kita terjemahkan lengkap. Zahabah. Melenyapkan. Telah. Garisnya hijau telah. Berarti Allah telah melenyapkan. BINURIHIM CAHAYA MEREKA WA TAROKAHUM WADAN TAROKAH itu meninggalkan. Membiarkan. Apa itu meninggalkan ya? MENINGGALKAN. HUM MEREKA. Dan membiarkan mereka FI ZULUMAT. FI di dalam ZULUMAT. Kegelapan. LAYU BESHIRUN. Tidak dapat melihat. Tidak dapat melihat. Oh iya. Ada pertanyaan Ibu Diyah kemarin. Nanti ingatkan saya Ibu ya. Tentang TAN TINTUN itu ya. Iya. Oke. Baik. Perhatikan Bapak Ibu. WA TAROKAHUM. Dan dia membiarkan mereka di dalam kegelapan. LATIDAK YUBESHIRUN. Melihat. Siapa yang melihat? Siapa yang tidak melihat? Pelakunya siapa ini Ibu? MEREKA. Nah ketahuan mereka. Mana menunjukkan mereka di sini? Terus belakangnya. WAUNUN. Ini garisnya warna merah jelas ini. Ini ilmunya terpakai tadi kan? Iya. Tinggal penglihatan itu apa? BASOR. ABSOR. YUBESHIRUN ya. LA YUBESHIRUN. Tidaklah mereka melihat. Jelas Bapak Ibu? Jadi perumpamaan mereka. Orang-orang munafik itu seperti perumpamaan orang yang menyelesaikan. Bahkan api ketika menyinari di sekelilingnya. Allah lenyapkan cahayanya. Dan Allah biarkan mereka dalam kegelapan. Dan mereka tidak bisa melihat. Oke. Terjemahkan lanjutnya. Ibu Diyah Sari. Summum Bukmun. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Summum Bukmun. Summum Bukmun. Fahumda ya Raji'um. Summum Mereka Tuli. Mereka Bukah. Dan mereka. Mereka Tuli. Mereka Bisu. Mudah Mereka Buka. Buka. Maka Mereka Layar Ji'un. Tidak. Maka Mereka Tidak Kembali. Oke. Tidaklah Mereka Kembali ya. Tidaklah Mereka Kembali. Iya. Atau Boleh Juga Ibu. Ibu Boleh Terjemahkan. Tidaklah Mereka Kembali. Atau Mereka Tidak Kembali. Sama Aja. Iya. Perhatikan kata Yerji'un. Ini ilmu yang baru kita pakai tadi Ibu. Iya. Yerji'un. Siapa pelakunya ini? Ada ya di depan, Wawunul di belakang. Mereka. 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 Tinggal katanya gak bisa dicari. Ini harus cari di buku memang. Intinya tau minimal tau pelakunya kan lumayan ini. Iya. Tapi Ibu kalau pahami Yerji'un ini, Ibu kalau sekali cari artinya 15 kota 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 kedepan Ibu akan tahu Yerji'un. Artinya kembali. Karena dia berulang dalam 30 jujus berapa kali? Iya. 16. Itu ada angka 16. 16 kali. Itu pentingnya kita nyari sendiri maknanya dibandingkan kita langsung lihat bocorannya di Quran terjemahan. Iya kan? Itu pentingnya ya. Nah Allah mengatakan, masih lanjutan yang tadi ya. Mereka udah gak bisa ngeliat. Karena dalam kegelapan ya. Allah bilang sumun. Mereka jadi sumun. Tuli. Bu kemun. Mereka jadi bisu. Rumyun. Mereka jadi bu. Buta. Fahum. Lalu mereka. Warna merah ini harusnya tau. Fahum. Lalu mereka. Atau maka mereka? Lah Yerji'un. Tidaklah mereka kembali. Atau mereka tidak kembali. Kembali. Ini Yerji'un yang kita pelajari tadi ya. Jelas Bapak Ibu? Saya mengertikan disana. Lah Yerji'un. Mereka tidak akan kembali. Boleh juga. Boleh. Karena fi'il mudore itu bisa bermakna selalu. Bisa bermakna akan. Akan. Begitu ya. Mereka tidak akan kembali. Iya Ustaz Orban. Bisa. Saya melihat garisnya di bawah kan merah ya. Iya. Garisnya merah ya. Garisnya merah itu ada tiga. Bisa senantiasa menunjukkan sesuatu yang berulang-ulang. Atau menunjukkan yang akan datang. Berarti ada tambahan akan. Boleh aja. Makanya saya tidak bilang tidaklah mereka tidak pakai. Tapi mereka tidak akan kembali. Mereka tidak akan kembali. Bisa. Bisa seperti itu ya. Baik. Lanjutkan Mas Ibu Udiah. Lanjutkan Lu. Aukasoyibin minasamai. Dipotong-potong. Aukasoyibin minasamai. Bimil dulu ma. Dipotong sampai situ dulu sama. Oke. Aukasoyibin minasamai. Atau. Kasoyibin. Atau. Mana sih ya. K itu apa K? K seperti. Atau seperti. Atau seperti hujan lebat. Hujan lebat. Minasamai langit. Oke. Atau seperti hujan lebat dari langit. Terus. Fihi zulumatun. Fihi zulumatun. Dan di dalam kegelapan. Sebentar. Dari mana dan di dalam kegelapan. Fihi. Fihi. Fihi dalam. Fihi dalamnya. Hihi itu kan nya. Fihi dalamnya. Oh. Itu. Hihi itu kan sama dengan hu dia. Maksudnya nya itu. Polpen dia. Berarti polpen. Polpen nya. Nya. Buku dia. Berarti buku. Bukunya. Nah Hihi itu sama dengan nya. Sama dengan dia. Fihi berarti. Di dalam. Fihi di dalam. Fihi itu nya. Di dalamnya. Di dalamnya. Ada zulumatun. Fihi zulumatun. Waradun. Waradun. Oke sampai situ. Berarti di dalamnya ada. Waradun. Ini petir atau untur ya. Petir. Petir. Yang wabar lukun. Isman. Gilat. Ya. Wabar lukun. Itu gilat. Gilat. Ya ja'alun. Nah perhatikan. Ya ja'alun. Nah garisnya merah. Ini yang pola kita pelajari tadi. Siapa pelakunya ini? Ya wa'unun. Mereka. Mereka. Mereka itu menjadikan. Mereka menjadikan. Oke. Maso bi'ahum fi'ahum fi'ahum fi'ahim. Oke sampai situ. Jadi. Apa kan. Jari-jari mereka. Oke. So bi'ahum. Jari-jari mereka di dalam. Fi di dalam. A'za nihim. A'za nihim. A'za nihim. Telinga. Telinga mereka. Jari-jari mereka. Ya artinya mereka menyumbat telinganya. Menyumbat telinganya. Oke. Oke terus. Minas soa. Artikin. Dan. Dalam. Bukan dan. Min. 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 Min itu sama dengan Min. Dari. 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 Soa. Buntur. Soa. Buntur. Iya. Atau halilintar ya. Atau halilintar. Iya kan. Pak Zahrol. Mereka takut. Oke. Mereka takut mah. Mati. Lebih pas. Kata pengumumnya ditambah dengan karena. 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 Karena mereka takut. Mati. Kata karena memang gak ada di sini. Ustaz mana? Karenanya. Bahasa Arabnya mana? Gak ada. Cuma dia dari konteksnya ketahuan. Kan mereka itu. Apa namanya. Menutup telinganya kan. Karena apa? Karena takut itu tadi. Karena suara halilintar. Hadarul maut. Karena. Hadar itu kan takut. Berarti karena takut. Mati. Maut warna hijau. Mati. Terus. Wallahu. Wallahu. Muhitumbilkabirin. Dan Allah. Nah ini agak. Dan Allah. Meliputi orang-orang kafir. Meliputi. Meliputi itu maksudnya. Mengawasi. Ya kan. Mengetahui apa yang dilakukan. Itu kan meliputi namanya. Oh ya betul. Meliputi orang-orang. Orang-orang kafir. Baik. Masya Allah. Nah ini. Tadi yang kita pelajari kan tadi. Yaja Aluna sudah ya. Garisnya warna merah. Kemudian. Lihat lagi. Al-Kafirin. Berarti kan kafirin. Ya. Coba semua baca. Kafirin. Iya. Ini garisnya warna apa? Biru. Biru. Berarti kalau garisnya biru berarti pelaku. Berarti ketahuan kafirin. Kata dasarnya kafir. Garisnya biru pelaku berarti. Orang kafir. Orang-orang kafir. Baik. Saya rapikan lagi syukron ya. Aukasoyibin minassamai. Atau. Seperti hujan lebat. Minassamai dari langit. Dan tadi Allah bicara. Permisalahan orang munafi gitu. Seperti orang yang nyalain api. Kemudian setelah terang. Allah hilangkan. Allah bilang lagi. Atau. Permisalahan mereka itu. Seperti hujan lebat dari langit. Atau kan. Allah bilang atau kan. Paham Bu? Ya. Nah. Hujan lebat dari langit itu. Pas disertai dengan kegelapan. Fihir zulumat. Di dalamnya ada kegelapan. Gelap. Iya kan. Kan biasanya kalau hujan lebat. Biasanya. Awan-awan ya. Gelap. Gelap ya. Nah. Zulumat. Gelapan. Terus disertai apa biasanya kalau hujan lebat? Ada ro'dun. Ada barkun. Ada petir. Ada kilat. Oke. Petir dan kilat. Iya kan. Apa yang mereka lakukan? Ya ja'aluna. Nah. Ini tadi ya ja'aluna. Siapa yang bisa buat polanya? Ya ja'aluna. Berarti atasnya apa? Kalau ya'aluna kan atasnya. Ya'alu ya'aluna. Kalau ya'aluna berarti atasnya apa? Ya'alu. Ya'alu. Coba artikan, ya je alu dia menjadikan. Ya je alu na mereka menjadikan. Gitu gampang ya. Intinya ya je alu na ini artinya mereka menjadikan. Mana merekanya? Mereka menjadikan apa? Asobi ahum. Asobi itu jari-jari. Ini. Ahum mereka. Jari-jari mereka di mana? Fi adhanihim. Di dalam telinga-telinga mereka. Kenapa? Minas sawa'id. Dari itu, mungkin dari kerasnya sawa'id. Halilintar ya. Petir kilat itu kan. Karena apa? Hazarul maut. Karena takut mati. Hazar takut. Maut mati. Hazarul maut. Karena takut mati. Wallahu dan Allah muhitu meliputi. Orang-orang kah. Bi ini gak usah diterjemahin. Karena bi ini bawaan dari muhitu. Muhitun bi. Baik. Berikutnya. Silakan diterjemahkan Ibu Melty. Ibu Melty Roza. Ya. Coba Ibu. Ya kadul barku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kadul barku. Ya kadul barku. Ya kadul barku. Menyambar penyambar. Menyambar penglihatan mereka. Nah bagus. Terus. Kul lama. Kul lama adu'a lahu masyawfi. Setiap kali dia telah. Dia telah menari. Bagi mereka. Ini yang lain masih menyimak ya? Masih. Sebentar jangan keluar dulu. Habis ini ada tugasnya. Ya. Oke lanjut Bu. Oke bagi mereka. Mereka berjalan di dalamnya. Masya ufi. Ya betul. Wa'idha. Wa'idha. Atul lama ala'ishim komu. Oke. Dan apabila. Dan apabila. Dia telah jadi gelap. Oke. Atas mereka ya. Mereka berhenti. Mereka berhenti. Terus. Walau sya'allahu tahaba. Bisama'ihim. Wa'abasorihim. Dan sekiranya. Dan sekiranya. Allah menghendaki. Dia telah melenyapkan pendengaran mereka. Dan penglihatan mereka. Inna'ubwa ha'ala kulisya'i'in kodir. Sesungguhnya Allah. Atas. Atas. Segala sesuatulah yang berkuasa. Oke. Masya Allah. Bagus. Baratulah Fik. Ya. Baik Bapak Ibu. Perhatikan. Kita percepat. Ya. Kadul barku. Ya. Ini warna hitam semua. Ini berarti. Ibu. Ibu. Oca. Cari di ano ya. Di kamus ya. Ya. Betul. Ya. Kadul barku. Hampir saja barku itu. Apa itu barku? Kilat. Hampir saja kilat itu. Kan tadi. Oh. Bicara kilat ya. Ya. Hampir saja kilat itu. Yahtov. Warna hitam. Berarti harus nyari lagi. Saya enggak tanggung jawab kalau warna hitam ini. Silahkan cari sendiri. Yahtov. Yahtov itu menyambar. Tapi ketahuan ini. Pelakunya siapa? Ya. Depannya ada dia. Berarti dia. Maksudnya itu dia itu. Dia enggak mesti manusia ya. Dia itu enggak mesti manusia. Pokoknya dia menyambar. Berarti kilat itu kan dia juga. Oke ya. Yahtov. Dia menyambar. Abesoroh. Atau kilat itu menyambar. Abesoroh. Abesor. Kata Abesor itu banyak sekali diulang ya. Jadi harusnya udah tahu di sini. Ini udah pengulangan kedua kalinya di sini. Ini ada angka dua di bawah. Penglihatan. Ya. Penglihatan. Penglihatan mereka ya. Kulama. Warna merah. Kulama. Al-do'a. Warna hitam lagi. Al-do'a. Menyinari. Al-do'a itu menyinari. Lahum. Pada mereka. Bagi mereka ya kan. Maksudnya menyinari mereka. Masyaw. Perhatikan Masyaw. Memang warna hitam. Tapi pelakunya pasti tahu ini. Ada waw di belakang. Kalau ada waw di belakang. Memang pelakunya siapa? Mereka. Mereka. Ini fila apa? Filma di Mutori. Oke. Mati. 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 Mati ya. Pak Al-Falu. Masya Masyuh. Masya U. Berjalan. Berarti mereka berjalan. Setiap menyinari mereka kilat itu. Masya Ufihi. Mereka berjalan di dalamnya. Ya. Maksudnya di bawah kilat itu ya. Wa'idha. Warna merah lagi. Wa'idha. Dan apabila. Azlamah. Garisnya hijau. Berarti telah. Berarti ini kata kerja lampau ya. Azlamah. Telah gelap. Kan tadi kalau nyinar ya. Kalau kilat itu menerai. Bersih. Apa? Datang berarti kan. Jadi terang jalan kan. Mereka jalan tuh. Terjalan. Wa'idha azlamah. Kalau lagi gelap. Alayhim atas mereka. Komu. Mereka berhenti. Ini permisalnya yang Allah kasih. Walau sya'allahu. Walau. Dan. Law sekiranya. Dan sekiranya Allah. Sya'a. Sya'in itu dari kata insya'allah. Berkehendak. Berkehendak. Ya kan. Kata insya'allah. Jika Allah menghendaki kan gitu. Walau sya'allahu. Dan. Sekiranya Allah berkehendak. La. La disini artinya sungguh. La kan bisa arti sungguh kan. Coba lihat. Bi dengan li bagi la bagi. Bisa artinya bagi. Bisa artinya sungguh. Ya sungguh. Sungguh. La zahaba. Sungguh dia. Zahaba. Melenyapkan. Sam'ihim. Pendengaran mereka. Wa'abasorihim. Absor. Penglihatan mereka. Terus yang terakhir. Inna alloha. Inna sesungguhnya Allah. Inna alloha. Sesungguhnya Allah. Ala. Kuli. Ala itu atas. Kuli itu setiap. Syai'in sesuatu. Kodir itu berkuasa. Berarti artinya apa? Sesungguhnya Allah. Sesungguhnya Allah. Atas segala segala. Ya. Berkuasa. Baik. Saya baca cepat ya. Dari atas. Permisalan mereka. Seperti permisalan orang yang menyalakan api. Falamma ago'at ma'awulahu. Maka tadkala api itu menyinari. Apa yang di sekelilingnya. Zahaballahu binurihim. Allah melenyapkan cahaya mereka. Wa tarakahum fi zulumat. Dan dia membiarkan mereka di dalam kegelapan. Lalu mereka tidak akan kembali. Atau kasoyibim minassamak. Atau seperti hujan lebat dari langit. Fihi zulumat. Di dalamnya ada kegelapan. Waro'du wabarqa. Dan ada petir wabarqa dan kilat. Ya ja'aluna asobi'ahum. Mereka menjadikan jari-jari mereka. Fi adhanihim. Di dalam telinga-telinga mereka. Berarti gini ya. Kenapa? Minassawa iti. Dari halilintar. Atau dari guntur. Atau dari petir. Petir. Karena apa? Hadarul maut. Karena hadarul maut. Karena takut mati. Wallahu dan Allah. Muhyitum bil kafirin. Meliputi orang-orang kafir. Ya kadul barqu. Bagaimana? Oke. Tolong diliputi dong. Sebentar. Oke. Astagfirullah. Kenapa ini? Oke. Ya kadul barqu. Apa artinya? Ya kadul barqu. Ya. Ya kadul barqu. Ya hampir saja kilat itu. Ya kan? Ya kadul hampir saja. Hampir barqu kilat. Ya khtofu abasorohum. Menyambar. Penglihatan-penglihatan mereka. Ulamah Allahum. Setiap kali menyinari mereka. Masyawfi. Mereka berjalan di dalamnya. Wa idha azlama alaihim. Dan apabila telah gelap atas mereka. Komu. Mereka berhenti. Komu. Ketahuan pelakunya mereka. Ada waw di belakang. Komu. Mereka berhenti. Walau sya'allahu. Dan sekiranya Allah berkehendak. La zahaba bisam'ihim wa abasarihim. Sungguh Allah. Sungguh dia. Melenyapkan pendengaran mereka. Dan penglihatan-penglihatan mereka. Inna Allah sesungguhnya Allah. La kulli syai'in. Atas segala sesuatu. Qadir. Berkuasa. Atau dirapikan. Sesungguhnya Allah berkuasa. Atas segala sesuatu. Masya Allah. Paham Al-Quran. Sudah insya Allah. Sudah insya Allah. Pokoknya intinya insya Allah. Kalau mau udah. Pokoknya hafalkan ya. Latihan menerjemahkan ya. Baik. Terakhir Bapak Ibu. Sebelum kita tutup. Ya Masya Allah. Ini tentu di dalam Al-Quran itu banyak pelajaran ya. Ini ayat yang terakhir. Yang Allah bercerita tentang jenis orang yang ketiga. Apa itu jenis orang yang ketiga? Orang apa itu kemarin? Bunafik. Orang yang bunafik. Kan orang yang pertama orang yang bertakwa. Allah jelaskan kan. Sudah. Dari satu sampai lima. Orang kafir Allah jelaskan dari ayat 6 sampai 7. Orang bunafik. Itu dari. Mulai dari ayat yang ke. Tiga. Tidak. 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 Tujuh. Tujuh. Lapan dong. Dari lapan. Lapan ya? Iya dari lapan. Lapan. Dari ayat ke-8. Enam tujuh kan orang kafir hanya dua ayat. Allah bercerita tentang orang kafir hanya dua ayat. Tapi mulai berbicara orang jenis orang ketiga, orang munafik. Itu Allah cerita sampai ayat berapanya sekarang? Dua puluh sekarang. Sampai dua puluh. Berarti dari lapan sampai. Dua puluh. Dua puluh. Berarti ada berapa ayat? Dua belas. Dua belas ayat. Dua belas ayat. Saking apa? Saking. Supaya kita hati-hati ya. Baik. Allah mengatakan. Orang munafik itu apa? Permisalan mereka itu. Seperti permisalan orang yang menyalakan api. Jadi orang menyalakan api, kemudian enak. Kalau menyalakan api kan enak tuh. Apinya ada cahaya bisa dimanfaatkan kan? Cahayanya bisa dimanfaatkan. Bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Harusnya dia bisa mengambil manfaat. Tapi kemudian cahayanya dihilangkan. Kalau cahaya lenyap, dia nggak bisa ngapa-ngapain itu. Jadi seperti orang tuli, orang buta, orang bisu. Mau ngomong juga ke siapa. Mau mengambil benda di depannya juga nggak tahu apa. Nggak tahu. Karena sudah gelap. Coba ibu bayangkan. Kalau ibu gelap, nggak ada lampu, nggak ada cahaya. Gimana? Begitulah orang-orang munafik. Kata Allah, permisalan mereka itu seperti orang-orang musafir. Orang-orang musafir yang melakukan perjalanan. Di tengah jalan, mereka berhenti ingin menyalakan api. Nyalakan api, mereka bisa masak. Mereka bisa berbicara, ngobrol, tahu temannya siapa. Tapi ternyata kalau apinya itu dilenyapkan, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka mau kembali juga nggak bisa. Mau lanjut juga nggak bisa. Kan gitu? Begitulah permisalan orang munafik. Sudah dikasih cahaya, dulu kan mereka itu Islam. Akhirnya mereka keluar dari situ. Mereka keluar dari keislaman untuk mencoba-coba yang lain. Menukar. Allah bilang kan di ayat sebelumnya, menukar apa? Menukar kesesatan dengan hidayah. Dengan hidayah. Allah sudah kasih kesempatan. Allah sudah kasih cahaya Islam yang benar. Mereka tinggalkan. Ditarik lagi, ditarik lagi. Mereka hanya memilih. Untuk apa? Untuk kepentingan mereka, kesenangan mereka. Padahal ada ancaman di sana. Nah inilah yang Allah bilang. Dikasih cahaya, Allah lenyapkan cahaya itu. Akhirnya apa? Allah biarkan mereka di dalam kegelapan. Gelap sudah. Nggak bisa melihat. Hatinya sudah tertutup. Ya kan? Khotamallah. Di ayat sebelumnya Allah bilang apa? Khotamallahu ala kulubihim. Allah kunci hati mereka. Ini bahaya hati-hati. Ini memang Allah bercerita di zaman Nabi. Tapi tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi. Dan kapan saja jenis orang seperti ini akan ada. Dan bisa jadi kita yang beriman ini kadang ada sifat-sifat itu dalam diri kita. Baik. Bapak-Ibu yang Allah muliakan. Akhirnya apa? Kalau sudah seperti itu, sumun bukun umyun fahum layar jauh. Mereka nggak bisa kembali. Karena udah buta, tuli, bisu. Mereka bisa ngomong. Tapi nggak ada faedahnya. Mereka bisa melihat dengan matanya. Tapi sebenarnya mata hatinya sudah ditutup. Lebih baik orang buta matanya, tapi mata hatinya terbuka. Dan seterusnya. Dibandingkan itu tadi. Kalau hati sudah dikunci. Permisalan mereka Allah bilang lagi apa? Aw kasoyibin. Atau mereka itu seperti soyib. Seperti hujan lebat. Dari langit. Jadi seperti ada hujan lebat dari langit. Fihi zulumat. Ada kegelapan di dalam. Namanya hujan lebat, ada kegelapan. Ada kegelapan. Ada ro'dun. Ada petir. Ada kilat. Mereka jadikan jari-jari mereka. Mereka sumbat. Nggak mau dengarkan. Nggak mau dengarkan kebenaran. Mereka takut juga. Itu juga bermakna mereka takut dari. Sebenarnya mereka tahu kalau mereka salah. Mereka ingin mencoba-coba. Ingin mengambil keuntungan yang tidak benar. Mereka jadikan itu di dalam telinga mereka karena takut tadi. Akan halilintar menyambar mereka. Akan kematian datang kepada mereka. Sekarang mereka nggak dengar itu apa-apa yang dari Nabi. Apa-apa wahyu yang turun kepada mereka. Wallahu muhitum bil kafirin. Dan Allah tahu orang-orang kafir itu siapa. Allah tambah lagi dari permisalan tadi. Hampir-hampir saja kilat itu, petir itu menyambar penglihatan mereka. Artinya Allah benar ini adalah kejadian. Allah kasih hampir saja. Nggak kena beneran. Supaya Allah kasih kesempatan lagi. Tapi mereka justru apa? Justru di situ mereka bukannya takut. malah mereka mengambil manfaat saja. Jadi kalau lagi enaknya di kaum muslimin mereka ke situ. Intinya mereka terombang-ambing. Sebagaimana ayat yang sebelumnya. Mereka bilang kami hanya mengolok-olok saja kaum muslimin. Masa kami beriman seperti orang-orang tidak berakal itu beriman. Kan gitu mereka bilang. Allah bilang apa? Kulama setiap kali menyinari mereka itu kan kalau ada petir kan menyinari. Mereka ambil itu cahayanya. Mereka pakai berjalan. Karena terang. Jadi terang kan. Tapi kan setelah itu ketika nggak ada petirnya, nggak ada kilatnya, mereka berhenti lagi. Itu bahasa bagaimana mereka mengambil keuntungan untuk di saat mereka butuhkan saja. Kemudian mereka tinggalkan kalau tidak ada keuntungan di dalam sana. padahal kata Allah, andaikan Allah sekiranya betul-betul bukan cuma kasih sambar ya, tapi benar-benar kena itu penglihatan mereka dengan petir, dengan kilat itu, itu bisa saja. Bisa. Allah itu mampu. Bahkan mencabut kehidupan, nikmat hidup itu, bisa saja Allah bisa. Makanya Allah bilang, andaikan Allah, sekiranya Allah itu berkehendak, mau menghilangkan benar penglihatan mereka, dan penglihatan mereka, itu bisa saja. Kenapa? Karena Allah itu Allah itu berkuasa atas segala sesu, atas segala sesuatu. Jadi sampai di ayat 20 ini, selesai sudah Allah berbicara tentang jenis orang yang ketiga ini. Yang artinya apa Bapak-Ibu, pelajaran yang bisa kita ambil adalah, maksudnya, maksudnya adalah, kita muwanti-wanti, kita harus berhati-hati dari sifat ini. Dari sifat ini, kenapa? Karena apa namanya, artinya kekafiran itu berarti ancamannya jelas. Islam itu jelas. Kekafiran, halal jelas, haram jelas. Kufur jelas, iman jelas. Jadi gak ada di tengah-tengah. Mereka ini kan mencoba mengatakan di tengah-tengah. Tapi sebenarnya mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Kemudian pelajaran yang lain, artinya kesempatan yang Allah kasih kepada kita ini banyak. Jangan sampai Allah cabut kesempatan itu. Jangan tunda, belajar, belajar. Taubat, taubat. Jangan tunda, jangan tunda. Jangan sampai nanti Allah hilangkan cahaya, kita akhirnya gelap, kita gak bisa dapat lagi hidayah itu. Allah kasih teguran ke kita. Allah masih beri, misalnya nih, kita mau melakukan dosa. Kemudian Allah kasih teguran. Itu artinya Allah masih inginkan kita kembali. Ada kesempatan-kesempatan. Itu artinya bahwa Allah ini maha rahmat, rahim kepada hamba-hambanya. Kemudian pelajaran yang lain lagi, bahwa Allah itu maha berkuasa. Maha berkuasa memang salah satu keistimewanya umat Nabi Muhammad itu adalah ketika mereka melakukan dosa gak langsung diazab. Gak langsung. Tapi umat-umat terdahulu coba lihat Bapak Ibu. Lakukan dosa langsung diazab. Langsung. Alhamdulillah salah satu keistimewaan dan umat Rasulullah mereka tidak langsung dianu seperti itu. Gak langsung datang azab tiba-tiba seperti itu. Artinya apa? Artinya kesempatan untuk kita bertobat kembali kepada Allah itu sangat banyak. Khususnya kita umat Nabi Muhammad. Dan artinya berikutnya adalah jangan sampai ada sifat-sifat nifak dalam diri kita. kita bersihkan. Ada kekufuran, kesyirikan, kita mencapur adukan hidayah dengan kesesatan. Itu harusnya ditinggalkan. Yang jelas Islam-Islam kafir-kafir. Halal-halal haram-haram. Dan kita harusnya berhati-hati bahwa siapapun kita pasti ada kemungkinan. Makanya harus selalu meminta kepada Allah. Hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati kita. Tidak ada yang bisa menjamin. Di pagi hari bagaimana beriman, di sore hari tidak tahu. Atau sebaliknya di sore hari dia beriman, di pagi hari dia tidak tahu bagaimana. Selalu meminta hidayah dan keistikomahan kepada Allah. Jadi banyak pelajaran Bapak-Ibu ya. Masya Allah. Jadi selesai sudah Bapak-Ibu pembahasan kita. Ada yang mau bertanya di sini? Ayat 1-5 Orang Bertaqwa. Nanti bisa dilihat lagi. Orang-orang Bertaqwa itu seperti ini. Ayat 6-7 penjelasan orang-orang kafir. Cuma dua ayat orang kafir. Oke, sudah? Mulai dari ayat 8 sampai ayat 20 itu berbicara tentang orang munafik. Oke ya. Oke, saya rasa jelas karena ini juga sudah larut Bapak-Ibu. Kita lanjut tugasnya adalah tugasnya adalah ini. Silahkan yang sudah hafal kertas ajaib dilancarkan lagi. Saya baca ya. Kertas ajaib baris 1-15 yang sudah yang sudah hafal dilancarkan lagi yang belum hafal coba-coba lagi sampai bisa ya. Kemudian berikutnya pola kata kerja enggak-enggak. Ini salah tulis ini ya. Pola kata kerja sekarang. Yang tadi Bu, yang tadi. Mungkin sudah ada yang foto juga tadi. Atau di screenshot aja nanti di videonya ya. Iya. Oke. Kata kerja sekarang? Oke, begini. Kalau ada yang masih bingung kata kerja sekarang yang mana, itu yaf'alu yaf'alu naf'alu taf'alu naf'alu naf'alu kemudian terjemahkan ya. Yaf'alu dia mengerjakan dan seterusnya. Kemudian pilih satu kata. Syukur yaudah ya. Syukur ya. Kemudian terjemahkan. Bisa ya? Bisa. Allah. Kemudian ini tertutup ini, Bu. Tapi ketahuan, Bu. Tasmi Al-Baqoro ayat 21-24 kayaknya kebawah itu. Iya kan? Coba kita lihat. Ayah ini. Ayat 21-24, Bu. Ayah ini. Mulai Ya Ayuhan Nasuk Budu ini. Ya Ayuhan Nasuk Budu. Ini gampang banget ini, Bu. Banyak merahnya di sini. Ayat 21-24. Ini satu pekan ya. Bisa insya Allah. Nah, ya. Jadi tugasnya adalah Tasmi Al-Baqoro ayat 21-24. 21-24. Ya. Saya rasa cukup. Kalau ada yang tidak jelas boleh tanyakan di grup. Ya. Silahkan nanti saya kirim rekamannya dan ditonton kembali ya. Sampai ketemu lagi, Bapak Ibu. Kalau nggak ada pertanyaan. Sampai lagi. Kita satu nanya. Oke. Ini kolok kata kerja mudori nya dua, tiga, dan empat huruf atau? Oh, nggak, nggak. Empat huruf nanti. Pekan depan. Ini tulisannya. Berarti satu aja ya. Satu aja ini. Satu aja. Empat huruf kita belum pelajari. Empat huruf nanti. Hanya, aku nanya. Iya. Ini salah, ini salah. Salah tulis. Jadi pola kata kerja sekarang. Tiga huruf ya? Tiga huruf ya? Pelan-pelan. Tiga dulu. Oke, tiga dulu. Habis itu empat ya. Terima kasih Ibu Diah, Ibu Mahfuzha, Ibu Suharyanti, saya bacakan semua, Ibu Betty, Ibu Rini, Ibu Jumyati, Ibu Elviarni, Ibu Rina, Ibu Epamaksum, Ibu Sari, Ibu Melty, Ibu Beti ya, Ibu Asma, Ibu Syahnidar, Ibu Faridah, dan yang lainnya mungkin, mohon maaf kalau ada yang saya tidak sebut. Jazakumullah khairan atas kehadirannya. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan di hari Selasa ya. Terus belajar ya, dan Insya Allah dimudahkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu'ala ilaha 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 ilaha. Asyadu'ala ilaha 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 ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tutup ya. Ya, terima kasih. Terima kasih.